Hai pagi ini saya akan coba melanjutkan perjalanan kembali menyusuri perkampungan yang ada di Kalimantan Barat ini masih pagi jadi saya mau sarapan terlebih dahulu ngeteh sama sarapan upi nah perkiraan untuk perjalanannya dari sini sampai ke tempat yang akan saya tuju nanti itu kurang lebih sekitar tiga jam Oke itu terus perjalanan saya ayo ikut ikut kenapa pula jalan-jalan lah jangan di rumah terus hehehe kemarin udah sarapan belum ini saya makan ubi ke dekat sungai Kapuas bukan sungai Kapuas anak sungai Kapuas kali ya di arah kubu Oh iya mau tiga jam dari sini kok katanya sih jalannya hancur katanya enggak tahu lah nanti pakai padang mana oh iya tapi saya mau pakai jalur darat ya sebetulnya bisa kayaknya pakai jalur laut jalan-jalan sungai bisa kan kalau ke padang kita lagi jalan-jalan ini dekat sekali nih rumah kita ini berdempelan ya paling setengah meter enggak sampai ini semeter semeter ya iya jadi rumah kami ini berada dekat dengan komplek perumahan warga Tionghoa di samping rumah kami ini udah langsung rumah warga Tionghoa oke Assalamualaikum pagi ini kita akan coba menelusuri kembali perpahunan yang ada di Kalimantan Barat ini kita masih berada di depan mall GAIA yang ada di Kabupaten kubur raya jadi perjalanan dari sini mungkin menempuh kurang lebih tiga jam perjalanan dengan mengendarai kendaraan roda dua oke ini kita berada di jalur Ayanidua jalan utama yang ada di kota Pontianak yang menghubungkan dari kota Pontianak sampai ke bandara kalau abang mau nyebrang ke sini langsung aja ke depan mas ada dermaga kak sana? ada dermaganya di depan bukan ini bukan ini? kemarin waktu kalau hujan kalau di sini dia di sini kalau tinggi airnya? kalau tinggi airnya dia di sana kalau tinggi di sini tapi kalau airnya terlalu surut dia ke depan ujung sana depan? ujung sana depan bisa di lewati motor? oh bisa 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 ya? terima kasih lah uih jalannya picin oke kita sampai di penyebrangan ini depan kita sungai Kapuas wow jalannya ekstrim sebetulnya kalau terang atau kering gitu tanahnya enak untuk jalan tapi karena semalam itu hujan jadi licin ini nanti kita pakai ini penyebrang naik di sini nanti motornya sampai ke sana lurus jadi sebetulnya kalau misalkan airnya lagi naik kita bisa naik kendaraan ini penyebrangan klorto ini dari depan sana tapi karena ini lagi agak surut mau gak mau kita pakai motor ke sini jauh oke ini kita nyebrang sungai Kapuas 6 ribu 6 ribu kotoran termamat terima kasih Oke, setelah kita beberapa kilo melewati jalan hancur, kita menemukan jalan lumayan bagus, jalan lumayan bisa dilewati. Ini kita sudah masuk di daerah, apa namanya ini? Ini kampung apa, Bu? Kampung apa ini namanya? Pinang? Oke. Jadi ini jalan, termasuk jalan utama menuju ke Perkampungan Tionghoa, tapi saya perhatikan kanan kiri nggak ada jalur PLN, mudah-mudahan sudah teraliri. Termasuknya sudah sampai 7 ke... Orang asal lah. Orang asal gitu. Mungkin sebelum ada kampung-kampung lain, sebelum orang-orang pendatang lain, itu sudah duluan? Kampung Baru sih. Oh gitu. Kampung Baru ini Pak sebenarnya bukan di sini. Bukan di sini? Di daerah sana, pas perkuburan di sana itu kan. Perkuburan apa itu? Pina. Oh ada perkuburan di sini. Jadi mereka itu pindah-pindah-pindah ke sini. Oh sampai sini. Sampai sini. Jadi anggaplah sebelum ada mereka yang datang belakangan, ini sudah duluan ada di sini. Mereka pendapatannya apa bang selain? Di sini... Kalau di sini dulunya sih memang mereka kan masih hutan. Kayu. Oh. Berladang. Ngerimba istilahnya ya. Oh pernah berladang juga. Pernah. Tapi untuk sekarang ini? Sekarang udah kesawit semua. Sawit semua rata-rata ya. Kalau kampung Baru ini Pak kalau ikut sejarah, ini memang asalnya memang orang... Orang Cina. Cina. Orang Tionghoa? Oh. Sama orang Sarip. Sarip? Iya. Orang Sarip itu berarti orang tuan-tuan itu ya? Tuan-tuan. Oh kalau menurut sejarah? Asal sejarah ini nih, Kapung Baru ini memang... Oh gitu. Pantesan yang depan sana itu warga Muslim ya? Muslim ya. Warga Melayu. Iya betul Pak. Warga Melayu yang di sebelah sini, yang di pinggiran sungai itu warganya Tionghoa. Dengan... Pak siapa ini? Pak Andes Mura. Bapak itu memang Cina, kalau mama orang Dayak. Oh bapaknya Cina, mamanya Dayak. Jadi ini saya ngobrol nih sama Pak RT-nya termasuknya teman-teman. Pak. Saya tadi ada ambil gambar, pas kebetulan ada Pak RT ini sekalian ngobrol, tahu izin sekalian di sini. Ya Pak ya? Terima kasih informasinya ya. Pak Andes Mura. Oke, ini kita udah sampai. Empat jalan asfalt ini bisa? Bisa? Oh gitu ya. Jadi di sini semuanya warga Tionghoa? Rata-rata? Iya, campur lah. Iya, campur ya. Kalau mereka pendapatannya dari mana, Bang? Pendapatannya dari apa? Berlaut atau... Mbak Ayah, nelayan sebagian Nelayan ini ya? Sebelahnya apa? Nelayan di sini atau di mana? Sungai ini atau ada laut? Di laut besar sana Ini dekat laut nggak sini? Jauh sih, 2 jaman lah Jadi mereka kalau misalkan melakukan perjalanan Gimana? Lama gitu memang gitu Hari-hari? Iya memang gitu Tapi sekarang pergi kan seminggu baru pulang Oh gitu, seminggu baru pulang Dengan bang siapa? Yuswa Kalau sini mereka warga Tionghoa yang berasal dari Pontianak Atau memang asli di sini? Memang asli di sini Dari dulu-dulu? Dari dulu juga Kalau itu memang asli di sini Kalau bahasanya sama dengan warga Tionghoa yang ada di Pontianak? Sama Sama Pakai apa itu? Bahasa apa? Ada bahasa HK juga AK? Bahasa Tioju juga ada Tioju juga ada Tapi mungkin yang biasa di sini Tioju ya? Tidak Iya, Tioju Sama yang Pontianak kayak gitu Listriknya di sini gimana listriknya? Sudah ada kah jaringan listrik? Sudah ada Oh, saya tadi lihat dari sebelah sana Tidak ada kanan-kirinya untuk jaringan listriknya Cuman kan jalannya kan di tepi sungai Oh, dulu di tepi sungai? Iya Sekarang masih ada enggak jalannya? Tidak ada Tidak ada lagi? Tidak butuh Oh, ini termasuk ini ya? Jaringan, apa namanya? PLN-nya ya? Iya Oh, gitu Tidak pernah pasang surut sini, Pak? Pernah sih, pasang surut Cuman tidak sampai sini Tidak sampai banjir lagi, Pak Tidak sampai banjir ya? Iya Kalau di sini Sawit ya? Kalau tidak salah ya Depan-depan sini ya? Iya, sawit Sawit, ada pinang, segala macam Oke, saya lanjut jalan Makasih informasinya ya Oke, ini jalanannya kurang lebih semacam ini Jalan utamanya Di pergantungan Tionghoa Yang berada di tepian sungai Kapuas Kalau tidak salah di situ Ini kita mau coba mendekati sungainya Sungai Kapuas Jadi bisa kelihatan dari sini Kalau misalkan kita jalan Masih jarang-jarang rumah-rumah dari warga Tionghoa yang ada di sini Sebagian besar katanya mereka menjadi nelayan Padahal jauh dari sini itu ke tempat Apa? Ke laut itu kurang lebih dua jam Cuma mereka nanti Berjalannya Atau perginya itu kurang lebih Satu minggu baru pulang Begitu Seperti daerah-daerah pada umumnya Kalau yang di tepian sungai Pasti harus mempunyai ini Mempunyai Aman-aman Wow, sedapnya di sini Nah, di sini bisa untuk mandi Wow Nuansanya adem di sini Dan kita kalau sudah sampai di sini Mungkin untuk healing Luar biasa nyaman Luar biasa enak Di pinggir-pinggir sungai ini Kelihatan Ada apa namanya Pepohonan Itu kayak ada Bejuntai-juntai ke bawah gitu Akarnya Nah Ini kurang lebihnya Jadi ini Sisi yang sebelah sungai Sungai Kapuas Atau sungai apa ini Kurang lebihnya ini sungai Anak Kapuas mungkin Di sebelah sini Jadi ada rumah-rumah yang menghadap ke Sungai Kapuas Kalau misalkan mau pergi-pergi Dengan menggunakan itu Perahu yang ada di sebelahnya itu Melalui dermaga ini Ini fungsinya banyak Ini bisa dipakai untuk mandi Bisa dipakai untuk dermaga Jadi semacam itu Tapi di tengah tadi Sudah Juga ada jalan Yang bisa dilewati Kalau misalkan mau Melewati jalur darat Kalau dilihat Mereka juga Melihara ayam Di sini Yang pasti Itu Ada suara bunyi-bunyi Burung walet Itu yang hasilnya luar biasa Riasanya Ini kalau misalkan Kita mau lihat rumahnya Jadi jalannya Yang di tengah itu Jalur utama yang Darat Nanti setiap kali Ada jalan Ke depan sana Sudah masuk Ke laut Nah Di tepian ini Sebetulnya sudah ada Sudah ada jalan Jadi di sini ada Toko-toko juga Rame juga Di sini ada Toko-toko Ini nyuplai barang Tadi ada di belakangnya Jual roti Tinggal di sini Asli Asli Jadi kalau ini rumah Menghadapnya sebetulnya Ke laut ya Ke sungai ya Bukan ke Bukan darat sana Bukan ya Rata-rata Menghadap ke sungai Sungai Masih belum ada jalan dulu Belum Ini Dulu jangan di sini Oh jalannya di sini dulu Menghadap ke sungai Jadi tepi amat Diubah ke darat lagi Kalau tepi amat Bayar Bayar repot jalannya Di sini warganya Sebagian Apa Pekerja apa Apa bertani Atau gimana Sawit ya Banyak Sawit ya Saya tidak kerja Tapi kalau Nelayan juga Ada tidak Nelayan Kurang Kalau dulu banyak Kurang Kurang ya Ini depan Sungai apa Ini Masa kembung baru Bukan Sungai apa Ini depan Bukan sungai Kapuas 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 Sungai Kapuas Ini lalu-lalang Kayak kendaraan Apa namanya Motor air Gitu Lewatnya sini semua Sepit 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 Lewat sini Ponton 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 Ini Kalau kampungnya Banyak Penduduknya Maksudnya Rumah-rumahnya Disini banyak Di darat Banyak Kalau yang Warga Tionghoa Kurang lebih Ada berapa 50-an Ada disini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada ini berarti yang belanja nanti orang-orang dari dalam juga ya Cek pergi ke sini karena mungkin di sini lengkap kali ya kita minum ya sendiri mumpung berada di perkampungan Tionghoa yang di pinggir sungai ya berapa ini satunya 12,5 kalau mandi di sini dimana mandi, mandi tetap di sungai di sungai, di WC tidak, maksudnya tidak bikin nyedot ya, tidak bikin sumur sendiri kalau minum? minum air hujan anak-anak pulang kerja anak-anak pulang kerja, kalau kunyan ramai di sini daripada hari biasa berarti anak-anak kerjanya di daerah mana? di Pontianak anak-anak ini juga anak-anak ini di Jakarta ada yang di Jakarta Jakarta di mana sih? Jakarta selatan Tangerang Tangerang ada di Hongkong ada juga nggak? oh nggak ada nggak ada kalau Singkawang kan rata-rata Hongkong ya Taiwan atau Hongkong gitu kalau nggak salah di Singkawang sana dulu nah dulu ada? sekarang nggak ada sekarang nggak ada yang pergi ke kerja di Hongkong ya ini kalau setiap rumah pasti depannya ada dermaganya ya kok ya sini ya kalau misalkan mau pergi-pergi kita pakai apa? darat bisa motor bisa motor bisa tapi banyak kan mungkin pakai darat sekarang ya udah lah udah lah nggak ada cuma lainnya udah lah nggak apa-apa jadi saya mau coba lihatkan kalau teman nggak apa-apa ini depan pohon apa ini? kayak gini nih pohon cin kayu cin ya kayak gitu lurus ya ya itu pohon apa? mentangor mentangor yang ada pucuk merah itu ya jadi sebetulnya jalan utamanya untuk warga Tionghoa yang ada di sekitaran sini ini jalan utamanya sini ya kok ya maksudnya mereka dulunya sebelum jalan di sana dibentuk melewati ini dulu ya menjadi jalan utamanya nah setiap rumah selalu ada kayak ini dermaga jadi mereka kalau misalkan mau pergi-pergi kemana gitu menggunakan entah sepit atau menggunakan motor air ini biasanya melewati ini menggunakan ini dermaga namanya nah kayak gini wow yang saya suka itu seperti yang dari tadi saya lihatkan setiap pinggir pantai atau pinggir sungai ini ada pohon-pohonan tinggi jadi buat ngadem atau buat istirahat itu enak di pinggiran perkampungan ini ini biasa disebutnya kampung baru tapi kompleknya warga Tionghoa mereka udah dari dulu berada di sekitaran jalur ini sebelum ada kampung-kampung di sana ada transmigasi atau apa mereka udah mendiami sini terlebih dahulu kalau yang pertanian ada enggak kok sini kok enggak ada misalkan nanam sayur itu enggak ada ya paling perkebunan ya kalau bahasa yang dipakai sini pakai bahasa apa pakai bahasa apa bukan kalau misalkan dengan warga Tionghoa sama-sama Tionghoa apa itu kek atau apa Hoklo yang biasa dipakai Tionghoa Pontianak berarti ya sama bahasanya sama beda dengan yang di daerah Singkawang sana ya ini dengan Pak siapa dengan Pak siapa namanya saya Markus oke jadi itu teman-teman mungkin yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan Tionghoa yang ada di pedalaman Kalimantan saya kalau misalnya perjalanan dari Pontianak ke sini 3 jam itu bener kah kurang lebihnya 3 jam ya tadi saya pagi-pagi datang dari Pontianak berangkat dari Pontianak jalannya kan jelek jalannya hancur makanya agak lama mungkin ya jadi kalau saya melakukan perjalanan dari Pontianak sampai ke sini itu kurang lebih 3 jam tapi saya saya ngitungnya tadi bahkan lebih 3 jam setengah karena jalannya banyak yang masih becek nah mereka enak kalau misalkan yang di sekitaran sini yang warga Tionghoa sini misalkan punya apa namanya kendaraan air entah itu motor air atau sepit itu enak ya jadi tidak melalui jalan yang darat yang rusak tadi mereka langsung dari sini mau pergi ke Pontianak bisa sampai Pontianak lewat laut ini bisa lewat sungai ini bisa motor tambang oh motor tambang ada juga itu aja mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita suasana perkampungan ini kita udah pernah masuk di perkampungan Melayu kita udah masuk ke perkampungan transmigasi dan yang ini kita masuk ke perkampungan yang ada Tionghoa yang ada di Kalimantan itu aja terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ke sana ke mana kalau misalkan camu ke Pontianak enak lewat sini putar lagi belok kiri belok kanan belok kanan lurus ya pesan ada penyebrangan nanti disitu kita ada terus penyebrangan iya CC orang asli orang sini ya bukan saya orang Singkawang cuma ikut suami di sini oh Singkawang berarti warga Singkawang dulunya iya kalau dapat suami orang sini iya masuk situ juga masih banyak rumah tidak ada tidak ada kalau ini beberapa rumah satu dua itu ya penyebrangan terima kasih ya C ya sampai jumpa lagi ya ya